Jenderal S.H. Spur, pimpinan tentara Belanda di Hindia Belanda Kenil, pada tanggal 24 Mei 1949 meninggal dunia. Dalam keterangan resmi pemerintah Belanda, menyatakan Jenderal S.H. Spur, komandan Kenil pada masa revolusi tersebut, meninggal karena serangan jantung, akan tetapi keterangan resmi militer Belanda itu sejatinya tidak dipercaya di wilayah Sumatera Utara. Para pejuang kemerdekaan di Sumatera Utara meyakini bahwa Jenderal S.H. Spur tidak meninggal karena serangan jantung di Jakarta, tapi karena terbunuh di ujung bedil gerilyawan Indonesia di Sibolga oleh pasukan tentara yang dipimpin Maraden Panggabean yang kelak menjadi Panglima Abu. Secara historis, isu ini memang tidak baru. Sempat ada kabar bahwa selain kemungkinan diracun oleh suatu klik di tubuh militer Belanda sendiri atau bunuh diri akibat frustasi. Kematian Spur disebut-sebut juga karena tertembus peluru para pejuang Sumatera Utara. Pada 24 Mei 1949 saat itu, suatu konvoy besar yang dikabarkan sebelumnya oleh pihak intelijen TNI tengah mengawal seorang petinggi militer Belanda yang baru pulang dari Inspeksi Militer Belanda. Iring-iringan konvoy itu diinformasikan akan melewati jalur Sibolga-Tarutung. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari H, pasukan sektor 4 dipimpin oleh Mayor Maraden Panggabean yang masuk dalam pasukan pimpinan Letnan Kolonel AE Kawilarang, Komandan Subteritorium 7 Sumatera, sudah bersiap sepanjang jalur tersebut sejak subuh. Kemudian, iring-iringan pasukan Belanda tersebut mulai muncul. Sebagai kawal depan, Letnan Agus Marpaung sengaja membiarkan bagian depan konvoy lewat begitu saja. Namun, begitu badan konvoy ada di depan hidung pasukannya, serentak ia memberi komando untuk mulai menembak. Maka terjadilah pertempuran yang sangat seru. Tembakan gencar dari TNI dibalas dengan dentuman peluru mortir yang datang dari arah Bono Nandolo, sebuah wilayah yang berdekatan dengan tempat pasukan bertempur. Sementara badan konvoy diserang oleh pasukan Letnan Agus, bagian depan konvoy dihadang oleh pasukan Kapten Henry Siregan, Tutur Maraden. Sesuai taktik hit and run, pasukan Sektor 4 langsung mundur begitu situasi mulai tidak menguntungkan. Dengan cepat mereka menyusup kebalik pohon-pohon dan semak belukar saat konvoy militer Belanda menyusun formasi kembali. Namun, ada yang aneh. Alih-alih melanjutkan perjalanan menuju Tarutung, konvoy tersebut justru kembali berbalik arah ke Sibolga. Masih bingung dengan situasi tersebut, dari arah Tarutung tiba-tiba muncul sekelompok pasukan Belanda dalam kekuatan besar. Pasukan yang rupanya adalah tenaga bala bantuan untuk menolong pasukan Belanda yang sebelumnya menjadi bulan-bulanan pasukan Sektor 4. Tetapi sebelum masuk Sibolga, pasukan tersebut kembali dihantam oleh pasukan yang langsung dipimpin oleh Mayor Maraden sendiri. Walau akhirnya lolos masuk ke kota Sibolga. Menjelang sore, pasukan Sektor 4 mendapat laporan. Konvoy militer Belanda yang berbalik telah sampai di Sibolga, kembali pada pukul 11, dengan membawa seorang petinggi militer Belanda yang terluka parah ke rumah sakit. Masyarakat umum tidak bisa menyaksikan ke rumah sakit karena selain dihalau oleh para petugas polisi militer Belanda ke tempat yang jauh, juga pihak Belanda membuat jalur evakuasi satu orang penting supaya korban lolos dari penglihatan halayak. Siapakah sebenarnya dia? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut hingga pada malam hari. Berita susulan dari Sibolga datang dengan informasi terbaru bahwa petinggi militer Belanda yang terluka parah itu bernama Jendral Spur. Menurut pembawa berita, malam itu juga Jendral Spur sudah dievakuasi dengan sebuah pesawat Catalina ke Jakarta. Besoknya, yaitu tanggal 24 Mei 1949, kami mendengar dari Radio Belanda di Jakarta bahwa Jendral Spur telah meninggal akibat serangan jantung ungkap Menteri Pertahanan di era Orde Baru 1973-1978 tersebut. Dampak dari kejadian tersebut, pada minggu ke-2 Juni 1949, ratusan prajurit Belanda bergerak dari Sibolga menuju wilayah-wilayah pegunungan sekitar wilayah tersebut. Salah satu target serbuan mereka adalah Sipak Pahi, kawasan yang dicurigai oleh Pasukan Baret Hijau itu sebagai Markas Kusat Gubernur Militer Dr. F. Lumbantobing dan Letnan Kolonel AE Kawilarang, Komandan Subteritorium 7 Sumatera. Di setiap sudut tempat dan mimbar gereja, mereka menempelkan poster yang antara lain berbunyi, Hei Kawilarang, menyerahlah! Jangan seperti babi hutan yang sedang diburu harimau. Selama 10 hari, mereka melancarkan operasi besar-besaran. Kendati gagal, menangkap orang-orang yang menjadi target utama, namun tanpa ampun mereka sanggup mengobrak kabrik wilayah-wilayah yang menjadi basis pertahanan para gerilyawan Indonesia di Sumatera Utara. Begitu banyaknya rumah penduduk dan gereja yang dibakar oleh Pasukan Baret Hijau, Kenang Maraden. Menurut Komandan Sektor 4 Subteritorium 7 Sumatera tersebut, operasi besar-besaran yang dilakukan pihak Belanda di wilayah Pegunungan Sipak Pahi dan sekitarnya berawal dari suatu peristiwa penghadangan terhadap pimpinan Kenil Jenderal Spurs pada akhir Mei yang lalu pada jalur maut Sibolga Tarutung. Di kalangan prajurit 4, aksi penembakan Jenderal Spurs tersebut disambut dengan gembira dan rasa bangga. Seiring dengan itu, beredar pula berbagai klaim tentang pelaku penembakan. Salah satunya yang didengar oleh prajurit Sumbat Sembiring yang menembak itu Jenderal Belanda adalah kawanku satu kesatuan. Aku lupa nama lengkapnya. Tapi dia orang Marga Huta Barat. Dia tembak itu Jenderal dengan tiga peluru. Dari satu yang kena lewat jendela kecil yang ada di panser, ujar ex-anggota pasukan sektor 4 itu. Maraden sendiri sangat meyakini bahwa Spurs meninggal karena peluru anak buahnya. Dalam otobiografinya, ia mengutip informasi dari seseorang bernama Justin Lumban Tobik saat peristiwa penghadangan itu, kata Maraden. Justin adalah salah satu prajurit Kenil berpangkat kopral yang ditugaskan mengawal Jenderal Spurs yang berada dalam konvoy. Makanya wajar seja militer Belanda marah sekali dan melakukan operasi besar-besaran di Sumatera Utara dua minggu usai kejadian penghadangan di jalur maut tersebut, ujar Maraden. Muhammad TWH, wartawan senior Sumatera Utara, mengamini apa yang diyakini oleh Maraden. Penulis buku tewasnya Jenderal Spurs di Tapanuli Tengah itu menyebut seorang narasumbernya bernama Bu Rangun yang saat itu tengah berobat di rumah sakit si Bolga sempat mendengar percakapan antara seorang dokter Belanda dengan perwira Belanda. Si perwira itu bilang ke si dokter, Jenderal kita sudah mati, ujar Muhammad TWH dalam bukunya tersebut. Dan hingga saat ini, kabut kematian Jenderal Spurs, rival utama Jenderal Sudirman di tangan pejuang Sumatera Utara masih menjadi kabut misteri dengan versi berbeda. Kebenaran cerita itu hanya dapat ditentukan bila dokumen-dokumen sejarah militer Belanda di era Perang Kemerdekaan II bisa dibuka dan ditelusuri oleh para penggiat sejarah. Terima kasih telah menonton!